Hai YouTube, jadi hari ini kesempatan kali ini kita membuka QnA QnA ini adalah yang aku kumpulin pertanyaannya itu dari Instagram Nah, jadi aku buka QnA dan aku akan jawab sebanyak mungkin Mungkin dalam waktu 5-7 menit ya Jadi mungkin aku akan buat part 1 sama part 2 Cuma ini gak sampai part 10 Karena pertanyaannya banyak banget gak akan kelar juga gitu Aku akan jawab sebisa aku Dan yang menurut aku yang paling bagus pertanyaannya gitu ya Oke, pertanyaan pertama ini dari Instagram dengan akun HW underscore Ron Kalau kurang konsumsi sayur-sayuran, efek ke tubuh apa ya kak? Dan apakah ada bentuk, dan apa ada pengaruh ke bentuk tubuh? Oke, pertama sayur-sayuran itu kalau kamu tahu adalah salah satu sumber mikro nutrisi yang paling bagus Jadi nutrisi itu ada dua, ada makro, ada mikro Makro itu fat, karbohidrat, protein Mikro itu vitamin dan mineral Vitamin A, vitamin B, vitamin C, mineral, ya jing, dan kawan-kawan lah potassium gitu Nah, sayuran ini selain mengandung itu, dia juga mengandung serat Dan serat itu bagus banget di badan Sistemnya itu kayak ibarat sikat gigi lah di badan Jadi kayak membantu membersihkan usus-usus kita gitu Nah, kalau misalnya kamu kurang makan sayur Tapi kamu suka makan buah Itu bisa dibilang imbang Karena buah juga mengandung mikro nutrisi yang banyak Kalau pengaruh ke bentuk badan Sebenarnya gak ada banyak pengaruh ya Karena kalau misalnya kamu bisa gantiin buah ya oke aja gitu Cuman, kalau misalnya kamu gak makan buah, gak makan sayur Ke bentuk badan gak ada gitu banyak pengaruh Karena pengaruh bentuk badan itu kan sebenarnya dari banyak lemak atau dikit lemak Atau ada otot atau gak ada otot Kalau bahasnya gampang gitu Kalau misalnya kamu lemaknya banyak ya gede, lemaknya dikit Ya mungkin kamu kurus tapi gak kencang Tapi kalau misalnya kamu kurus ada otot Ya mungkin lebih fit, lebih kata atletis, body fit gitu Cuman kalau misalnya kamu gendut ada otot juga jadi gede basah gitu Jadi sebenarnya itu tergantung dari komposisi tubuh bukan dari sayur-sayuran Cuman kurang makan sayur sama buah itu pengaruh ke penampilan Mungkin kulit lebih kusam, gak cerah Sama mungkin pencernaan juga gak bagus Kamu jadi buang airnya jadi gak lancar gitu ya Itu udah menjawab Dan pertanyaan selanjutnya adalah dari Saint Pierre underscore 11 Untuk cutting latihan beban Full body atau per hari Fokus di satu aja kayak bicep, bahu atau dada Oke Disini kalau cutting ini ada dua kategori Kamu ini cutting tipe yang mana? Kalau bahasnya gampang ngaku Kamu cutting tipe yang beginner atau expert Kalau misalnya kamu beginner dari gendut dan mengikat lemak Sama bulk, muscle, barangan Aku saranin kamu full body Tapi kalau misalnya kamu udah expert Mungkin kamu udah ngegym let's say 2-3 tahun Saran aku sih Kamu per body part Kenapa? Karena biasa Kalau full body kan paling satu Otot kita latih cuma 2-3 gerakan Lama-lama otot kita itu udah kebal Dia perlu volume lebih banyak Mungkin dari 3 variasi Next, 5 variasi baru lebih berasa gitu Nah, kalau misalnya kita mau cutting Kita kan pengen goal-nya itu mempertahankan masa otot kita Biar gak loss Karena itu kalau bisa volume-nya ditingkatkan Dan kamu latihnya per body part Atau gak minimal 1 hari 2 otot Mungkin back sama kaki Back sama biceps Itu terserah Kamu mau gimana Kalau aku sendiri Biasanya chest sama shoulder Back sama leg Biceps sama triceps Itu aku biasa gitu Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Dari Andreas Herdilim Plus minus gym and homework out Oke Plus minus gym Kalau menurut aku gym plus minusnya itu Plusnya lebih banyak Karena disana ada komunitas Ketemu temen baru Ketemu koneksi baru Lebih gak bosan Minusnya adalah Kadang Jalan ke sana Apalagi tinggal di Jakarta Itu macet Itu bikin males Karena itu aku sendiri Prefer latihan seminggu 3-4 kali Tapi efektif gitu Jadi sekalian latihan mungkin 1,5 jam Tapi efektif gitu Sama mungkin minusnya kadang Kalau lokasi gym Rata-rata di ball Dan setelah di ball itu banyak kudaan ya Ngemil ini, ngemil itu Dan kadang juga Pengennya cuma 2 jam pulang 1,5 jam nge gym Setengah jam mandi gitu ya Kadang bisa sampai 4 jam Karena nongkrong disini Beli ini, beli itu Jadi lebih boros Itu menurut aku Cuma ada juga gym yang gak di ball Kalau itu plus minus Kalau untuk home exercise Plus minusnya adalah Plusnya itu kamu gak perlu keluar biaya Untuk transport Karena di rumah Tapi Kamu bisa latihan lebih sering juga Lebih fleksibel Minusnya adalah Kadang karena sendiri bosen Tapi ada juga orang yang individual Sukanya sendiri Dan Kadang minusnya lagi adalah Bebannya itu terbatas Ya mungkin kamu cuma bisa beli dumbbell aja Mau beli alat lain mahal Dan kalau misalnya dumbbell ada keringanan Kamu harus beli dumbbell lagi Kan lama-lama kita tetap berkuat kan Jadi Segala sesuatu udah plus minusnya Cuma saran aku Tendensi plusnya itu lebih banyak ke gym Cuma itu bukan suatu keharusan Kalau misalnya kamu bisa konsisten Mulai dari rumah Ya mulai aja dari rumah Ingat kata-kata Tokopedia Mulai aja dulu gitu Nah Pertanyaan selanjutnya Dari Andika Arta Kok rasanya nikah apa? Wah ini agak beda ya Rasanya nikah Menurut aku Aku karena baru seminggu Aku gak merasa ada perbedaan Sama aja Ya mungkin cuma biaya hidup lebih tinggi Karena ada tanggung jawab Udah ada rumah sendiri Gitu-gitu Sebenarnya gue udah ada rumah sendiri Tinggal sendiri Cuma mungkin karena sekarang isinya lebih banyak Ada pembantu Ada istri sendiri Jadi Lebih meningkat lah kebutuhannya gitu Tapi Secara lain Menurut aku belum berasa sih Kayak belum ada beda Nanti kita keep up to date Pertanyaan terakhir dari Ayamorani.hikari Wah ini kayaknya orang Jepang nih Tapi juga Pertanyaan Indonesia Senam yang pakai Resistant bands Ini agak bingung Kenapa? Karena Senam ini tuh termasuk Kardio ya Kayak aerobik gitu Senam ya Jadi itu sebenarnya cardio Resistant bands disini Sebenarnya termasuk Angkat beban Cuma menggunakan mungkin Kayak resistance bands Karet gitu Cuma kalau ada pilihan Resistant bands sama dumbbell Kok lebih pilih dumbbell Itu lebih efektif Dibanding resistance bands Walau udah level-levelnya sih Gitu Nah Kalau misalnya kamu Senam pakai resistance bands Mungkin pertanyaannya Efektif atau enggak Jawaban aku Sebenarnya Kalau misalnya kamu Gak pernah olahraga sama sekali Tentu itu efektif Karena dari gak pernah olahraga Tapi udah olahraga gitu Cuma jangan pernah downgrade ya Kayak misalnya kamu nih Udah sering ngegym Udah Pokoknya Bodinya udah fit lah Tiba-tiba downgrade Kamu kayak Kerumah Latihan di rumah aja gitu Itu biasanya komposisi bodinya Itu jadi berantakan Jadi berkurang gitu Nah Efektif atau enggak Sebenarnya tergantung Situasi kamu saat ini apa Kalau misalnya kamu gak pernah olahraga Dan Menurut kamu yang bisa kamu lakukan itu Go for it aja Karena menurut aku itu Akan lebih efektif Daripada kita ngap-ngapain Itu dulu Video untuk part Satunya Nanti kita akan bikin video Untuk part duanya Karena Nanti kelamaan gitu ya Semoga bermanfaat Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Boleh komen di bawah Nanti kita akan mungkin Kalau bisa Aku usahain sebulan sekali Kita bikin video ke UNA Jadi satu video Langsung jawab banyak gitu Semoga bermanfaat And see you guys On the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video